Kelolaan negara dalam 20 tahun terakhir terbukti manajemen kelolaan negaranya juga tidak bisa membuat rakyat sejahtera dan bisa membuat negara Indonesia ini menjadi negara berdaulat yang utuh. Secara ekonomi, hampir tidak ada kenaikan berarti. Hanya 10% dalam 10 tahun dipotong inflasi akumulasi 7 tahun. Ya minuslah negara Indonesia ini. Semua ini karena apa? Karena sistem bernegaranya kah? Karena sistem politiknya kah? Atau individu pemimpinnya? Atau orang-orang di sekelilingnya yang tidak mampu? Banyak memang sudah dilakukan. Infrastruktur benar dibangun. Namun, BUMN yang membangun kok bangkrut? Sesungguhnya rakyat jadi dapat apa? Kita bahas manajemen bernegara sekarang. Kita diskusikan soal subsidi BBM yang dicabut di mana subsidi niatnya membantu. Namun, ternyata membuat rakyat manja yang sudah kronis dimanja selama 40 tahun lebih akibat subsidi. Dan ternyata di sisi lain kita tidak dapat apa-apa juga setelah memanjakan rakyat tersebut. Lalu, satu tahun ini subsidi BBM dialihkan. Kita dapat sekitar 350 triliun yang digunakan untuk membangun jalan kereta api double track di seluruh Indonesia. Namun, belum menunjukkan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga. Terdapat fakta lain lagi, yaitu ternyata hutang negara juga meningkat tajam. Berikut ini isi sebuah ungkapan tentang negeri yang dianugerahi Tuhan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Satu kita booming minyak di tahun 70-an. Pada saat itu, ternyata rakyat dan negara gak dapat apa-apa. Malah anehnya, Pertamina hampir bangkrut. Pertanyaan berikutnya, kemana duitnya? Berikutnya adalah di tahun 80-an, kita booming kayu yang kemudian hutan Sumatera dan Kalimantan dibabat habis. Dijual oleh oligarki rakus. Rakyat dan negara juga gak dapat apa-apa. Pertanyaan berikutnya, pada kemana sesungguhnya duitnya? Yang ada hanya lingkungan hancur. Dan kalau hujan sedikit aja, langsung banjir tanah longsor. Berikutnya adalah di tahun 2000-an, kita booming lagi mineral, batu barah, dan lain sebagainya. Negara dan rakyat juga gak dapat duit apa-apa. Kecuali lingkungan jadi hancur di semua daerah. Dan yang lebih gak masuk akal lagi, 95% eksportirnya tidak punya NPWP alias tidak bayar pajak. Sungguh, sebetulnya Tuhan itu sudah kasih kita beberapa kali kesempatan atau rezeki besar. Tapi kita gak becus mengelolanya. Hanya segelintir manusia yang dekat dengan kekuasaan serta penguasa saja yang mendapat manfaatnya. Fakta data yang lain lagi kita jelaskan. Dari tahun 2000 hingga sekarang, tahun 2022, GDP per kapita naik 250%, yaitu kontribusi zaman PSBY itu naiknya 215%. Dia beruntung karena harga komoditi naik pada saat itu. Sebelum zaman PSBY adalah zaman Ibu Mega, naik 25%-an. Dan zaman sekarang, dalam 7 tahun, baru naik 10%-an alias dalam 7 tahun, setahunnya hanya naik 1,5% saja. Sungguh, dalam 7 tahun terakhir ini juga, hutang menumpuk menjadi 6.600 triliun atau naik hampir 4.600 triliun dari hutang negara sebelumnya di tahun 2014. Belum lagi, ditambah hampir 2.000 triliunan hutang BUMN yang baru. Maka bisa dikatakan 3 kali kesempatan ditambah kelolaan negara dalam 20 tahun terakhir. Terbukti, manajemen kelolaan negaranya juga tidak bisa membuat rakyat sejahtera dan bisa membuat negara Indonesia ini menjadi negara berdaulat yang utuh. Secara ekonomi, hampir tidak ada kenaikan berarti. Hanya 10% dalam 10 tahun dipotong inflasi akumulasi 7 tahun. Ya minuslah negara Indonesia ini. Semua ini karena apa? Karena sistem bernegaranya kah? Karena sistem politiknya kah? Atau individu pemimpinnya? Atau orang-orang di sekelilingnya yang tidak mampu? Banyak memang sudah dilakukan. Infrastruktur benar dibangun. Namun, BUMN yang membangun kok bangkrut? Sesungguhnya rakyat jadi dapat apa? Sama dengan 3 peristiwa besar yang telah berlalu. BUM minyak, BUM kayu, BUM tambang. Zong semua buat rakyatnya. Oke, kita bahas manajemen bernegara sekarang. Kita diskusikan soal subsidi BBM yang dicabut. Di mana subsidi niatnya membantu. Namun, ternyata membuat rakyat manja. Yang sudah kronis dimanja selama 40 tahun lebih akibat subsidi. Dan ternyata di sisi lain kita tidak dapat apa-apa juga setelah memanjakan rakyat tersebut. Lalu, satu tahun ini subsidi BBM dialihkan. Kita dapat sekitar 350 triliun yang digunakan untuk membangun jalan kereta api double track di seluruh Indonesia. Namun, belum menunjukkan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga. Terdapat fakta lain lagi, yaitu ternyata hutang negara juga meningkat tajam. Adakah solusinya, wahai kaum New Mind? Ya ada. Begini melihat masalah dan peluangnya. Kekuatan bangsa Indonesia salah satunya adalah kekuatan alam mineralnya. Baik yang ada di atas permukaan tanah yang kategorinya food atau rempah atau spice. Juga yang ada di dalam tanah yang disebut mineral. Oleh karena itu, kaum New Mind mempunyai roadmap. Di awalnya berupa inisiatif. Namanya Spice and Metal Roads Initiative. Spice Road akan membuat Indonesia menjadi food country pengendali pangan dunia. Dan mineral road akan membuat Indonesia menjadi pengendali mineral. Jadi 99,9% fine metal atas seluruh mineral yang ada di tabel periodik. Dalam kategori noble metal, PGM atau precious group metal. Dan juga metal tanah jarak. Spice Road adalah lahan di permukaan tanah. Dan ada yang di laut. Kita bicara laut dulu. Kita akan berantas illegal fishing. Kapal-kapal melayan asing terutama Tiongkok akan ditenggelamkan dengan cara keras. Seperti zaman Bu Susi dulu yang ternyata membuat gak nyaman banyak pejabat pro Tiongkok. Dan Bu Susi keluar dari kabinet karena mengganggu income pejabat pro Tiongkok. Kita akan hajar lebih sadis dari Bu Susi ke depannya. Kalau perlu Bu Susi lagi pelaksanaannya dan ditambah power lebih besar lagi dia. Apa yang terjadi kemudian? Pasti industri perikanan cold storage di Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan RRC atau Tiongkok. Bakal kosong alias tutup. Orang mereka nyolongnya dari Indonesia. Lalu dengan dibuatkan kapal nelayan serta dimodali dengan kapal berbunga 0%. Akan ada 500 ribu kapal motor baru nelayan yang membuat 30 juta masyarakat laut yang hidupnya bergantung dari hasil laut. Pendapatannya bakal naik 3 kali lipat dari saat ini. Jadi berani gak ambil peluang tersebut? Melihat negara dan kelolaan pemimpinnya itu mudah. Lihat indikasi dasar saja. Pertama adalah pendapatan per kapita penduduknya. Kemudian penyaluran dana pinjaman atau investasi. Naiknya harus di atas 15% dari tahun sebelumnya. Dan terakhir, pendapatan negara dari pajak berbanding dengan anggaran belanja atau keluaran biaya negara itu bagus dibandingkan tahun sebelumnya atau tidak? Itulah raport selama menjabat. Di sisi lain melihat seorang pemimpin perilakunya juga gampang. Coba dengar apa yang dikatakannya dan bagaimana dia mengatakannya serta melihat apa perbuatannya. Sama gak? Sebentar lagi kita akan mengkombinasikan dengan fakta dan angka gabungan dari raport, pejabat, dan perilakunya. Sungguh, melihat pejabat itu bukan berapa banyak award atau medali dari lembaga-lembaga lokal ataupun lembaga dunia yang diperolehnya. Itu semua bisa dibeli dan kebanyakan itu semua bayar. Sungguh, semua lembaga pemberi award adalah lembaga cari cuan. Ada harganya award-award tersebut. Kita kembali ke pelajaran dasar bernegara. Nah, ini yang saya paling senang menjelaskan karena tahu semua kandidat 2024 yang saat ini ada di Atalase tidak ada yang terlalu faham akan hal ini. Kebanyakan mereka adalah hanya ingin populer dengan sebanyak-banyaknya nampang di media. Bernegara itu dalam bertindak ada dua aliran besar, yaitu liberal dan di sisi seberangnya ada yang namanya konservatif. Konservatif itu lebih compassionate. Hmm, wih, gak tak terjemahin ya. Sekali gitu loh, biar pada nengok Wikipedia. Oke, kita lanjut. Sementara liberal lebih memilih safety atau security. Kaum konservatif biasanya sangat peduli dengan social safety net atau jaring pengaman sosial. Atau gini deh, gini deh, kita ini kalau dikasih pelajaran, dicontohkan model pelajaran di kampus kayaknya pada pecah semua otaknya. Kita sederhanakan menjelaskan liberal versus konservatif. Gini, kita sederhanakan. Bayangkan ada sebuah bangunan mainan di tangan Anda semacam Lego deh. Konservatif itu floor-nya, lantainya tebal. Itulah social safety net-nya. Social safety net-nya tebal. Kalau liberal lebih pro ke swasta, maka floor-nya tipis. Urusan kesejahteraan karyawan atau keluarga itu urusan swasta. Itu melihat lantai rumah dari sisi pandang liberal dan konservatif. Lalu, dari sisi tembok pagar. Liberal, temboknya rendah terbuka. Kalau konservatif itu tembok pagarnya tinggi. Artinya, tembok pagar rendah asing boleh masuk, globalis masuk, tenaga kerja asing masuk, uang asing masuk, import bebas. Sementara, kalau tembok pagarnya tinggi, semua asing dibatasi. Sangat nasionalis mereka itu. Kemudian, dari sisi bangunan. Langit-langit atau ceiling, kaum liberal, ceiling-nya rendah. Kaum konservatif, ceiling-nya tinggi. Gaji kaum buruh di dunia konservatif itu tinggi. Di dunia liberal, tergantung kesepakatan kaum pekerja dan kaum pemilik usaha. Sekali lagi, tergantung employee dan employer. Saat ini, Indonesia, ceiling-nya tinggi diatur negara, tembok pagarnya rendah, lantainya tebal awalnya, tapi sekarang mulai menipis. Tembok pagar sangat rendah karena asing masuk di semua lini. Mulai dari orang asing, teknologi asing, hingga hutang asing. Lantai menipis karena jaring pengaman sosial seperti biaya pendidikan, kesehatan yang ditanggung oleh negara sekarang mulai tipis duitnya. BPJS itu banyak buat rumah sakit merugi. Itu misalnya, ketika nyuman nanti mendapat mandat, maka ceiling-nya akan adil. Swasta dan negara saling melengkapi, pastinya tinggi. Lantai rumah super tebal dengan pupuk, gratis, bunga 0%, printing money untuk UKM, create supply, terutama UKM yang ekspor. Tembok pagar tinggi sedikit, asing tidak masuk, terutama yang akan mengambil sumber daya alam. Tenaga kerja asing hanya yang untuk transfer knowledge. Dan hal-hal yang asing hanya untuk hal yang produktif, seperti ilmu pengetahuan asing yang tinggi, itu boleh masuk. Namun, tenaga buruh rendahan, hutang konsumtif, pasti tidak boleh masuk. Tembok pagar tinggi sedikit, simbol nasionalis yang tinggi. Jadi, kembali ke pelajaran liberal konservatif, kita bisa tahu bahwa yang membuat saat ini dikatakan kita tidak berdaulat. Karena lantainya tipis, tembok pagarnya rendah, ceiling agak tinggi dan tidak terlalu adil. Ubah yuk ke New Mind. UKM berdaulat, rakyat diberi rumah dengan lantai tebal, tembok pagar agak tinggi, ceiling agak tinggi dan adil. Itulah redistribusi kemakmuran ala New Mind. Terima kasih telah menonton!